Ini dia beberapa tips yang mungkin bisa berguna dari pengalamanku saat memelihara anakan ayam bangkok Yang pertama, jika anakan ayam bangkok kalian hasil besaran dari di lampu atau tidak dari indukan yang membesarkannya Diusahakan anakan ayam dirawat sampai besar dengan menggunakan pakan pur 5-11 ya Kurang lebih biasanya sampai usia mereka 3 bulanan, setelah itu ganti pakannya dengan menggunakan 5-12 Kalau bisa, diusahakan jangan dulu dia menginjak tanah ya teman-teman Karena tanah itu sarana untuk penularan cacing dan penyakit atau bakteri lainnya Saranku, kamu harus memiliki kandang yang tidak bersentuhan langsung dengan tanah Bisa membuatnya dari bambu atau dengan kandang galpani seram seperti ini ya Tujuannya supaya kotoran anakan ayam ini tidak menumpuk dan bisa menyebabkan indikasi penyakit baru untuk ayam-ayam tersebut teman-teman Sehingga nanti akan bisa menghambat dari pertumbuhan anak-anakan ayam bangkok kita Karena dalam rentang usia seperti ini, anakan ayam masih sangat mudah sekali terkena penyakit Dan peralihan dari kandang pembesaran ke tanah biasanya akan sering terjadi ayam-ayam kita cacingan Tidak heran ketika kita mengumbar anakan ayam bangkok yang baru kita lepaskan dari kandang pembesaran Biasanya akan mengalami perubahan bobot tubuh dan hambatan dari pertumbuhan anak-anakan ayam kita Yang kedua apalagi kita langsung mengkat atau mengganti pakan mereka dengan campuran pakan yang lebih murah Nah guys itu bisa banget mampu menyebabkan anakan-anakan ayam kita adaptasi keras dan ini kurang baik untuk pertumbuhan mereka Tapi bukan berarti tidak boleh ya namun ada tahapan-tahapan tertentu Karena videonya terlalu pendek jadi aku bakal lanjut lagi pembahasan ini di video berikutnya Namun perlu digarisbawahi disini aku cuma sharing sesuai dari pengalamanku saja ya bukan menggurui Semoga bermanfaat, salam hobi dan sehat selalu Terima kasih telah menonton